petugas plosek lupu linggau barat kota lupu linggau menghimbau kepada warga yang merasa pernah ditipu oleh sales es krim agar segera melapor pasalnya mereka telah mengamankan seorang tersangka yang bernama zul pekar yang diduga telah menipu memiliki warung dengan berpura-pura sebagai sales es krim pada para korbannya zul menawarkan memasang freezer untuk di warung tersebut setelah mendapatkan uang muka ternyata freezer tidak diberikan hingga saat ini sudah 21 orang yang melapor ke plosek lupu linggau barat uniknya tersangka zul menggunakan uang hasil penipuannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu ia mengaku sengaja mengkonsumsi sabu-sabu agar lebih tenang mulai dulu iya sekarang keseharian kita apa kali? dulu ngejek untuk jual nampas berapa tahun kita nepo itu? kalau awalnya dari bulan awal tahun cuman aku jarang-jarang sering jualan dalam seminggu itu berapa kali? dalam sebulan itu paling-paling dua kali cuman yang kadang yang berhasil sekali air2017 bagaimana awal aku berapa kali nampas selesai aku aku aku